Pengamat Komunikasi Politik Universitas ESA Unggul M, Jamiluddin Ritonga, menilai pendukung Anies Baswedan bakal golput pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini imbas Anies Baswedan gagal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pendukung Anies militan tampaknya akan memilih golput, kata dia kepada tribunews.com. Selasa, 3 September 2024, pada Pilkada Jakarta 2024, ada tiga pasangan calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka adalah Pramono Anum Rano Karno, Ridwan, Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Punwardana, Jamiluddin mengatakan, para pendukung Anies Baswedan tidak akan goyah dengan berbagai pendekatan dari Ridwan Kamil dan Dharma, bagi pendukung militan Anies tampaknya harga mati. Bagi mereka tidak ada sosok yang layak dipilih selain Anies, ucapnya, Jamiluddin menambahkan, jumlah pendukung Anies yang militan sangat besar di Jakarta, karena itu, bila mereka golput itu sama artinya sudah memboikot Pilkada Jakarta, ujarnya, kemungkinan akan berbeda pada pendukung Anies yang tidak militan. Mereka ini bisa jadi cenderung pragmatis, imbuhnya. Sementara itu, kata Jamiluddin, pasangan yang dapat memberikan keuntungan finansial, tentu akan berpeluang dicoblos. Karena itu, peluang politik uang akan marak di Jakarta. Namun, lanjut Jamiluddin, pendukung non-militan Anies jumlah tidak banyak.